Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rombongan atas nama pemerintah kota Payakumbu yang terdiri dari pemerintah kota dan para pemangku-pemangku adat kota Payakumbu dibawa oleh pemerintah kota Payakumbu untuk berkunjung ke negara Brunei Darussalam. Dan kami sudah dibawa ke seluruh destinasi wisata di negara Brunei Darussalam dan sekarang sudah sampai di kampung air. Dan kami sekarang sedang menunggu kapal atau bot yang akan mengangkut kami ke kampung air. Dan kami terima kasih kepada para orang semando kami yang sudah bertindak sebagai guide, sebagai petunjuk jalan yang alhamdulillah kami sangat puas sekali atas pelayanan-pelayanan beliau, orang-orang semando kami di sini. Dan juga dari organisasi para perantau masyarakat Minang di Indonesia yang kebetulan sebagai presidennya juga orang Minangkabau dan kita sangat memberikan apresiasi sekali kepada para perantau-perantau Minang yang berada di Brunei Darussalam dan juga kepada orang-orang semando kita. Teristimewa ini untuk Pak Seipul. Pak Seipul sebagai semando orang baso yang selalu setia menemani kita dan sebagai bertindak sebagai dokumentator. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan hubungan antara Pak Kumbu dengan Brunei akan menjadi hubungan yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Sekarang lagi menunggu kapal dan kita kasihan sama ibu-ibu ini soal turun kapal susah. Bagi yang gemuk-gemuk nanti silakan aja guling-guling ke bawah. Dan kami di sini menilai wisata di sini nampaknya lebih terkesan kepada wisata religi. Setiap waktu sholat kita selalu singgah di masjid-masjid untuk melakukan sholat berjemaah. Dan Brunei ini adalah merupakan negara yang memakai hukum Islam dan merupakan mungkin negara yang boleh dikatakan bahwa negara yang mamur, baldatun, toyibatun, warabun, gafur. Mudah-mudahan kesejahteraan dan baik keamanan di Brunei ini akan kita cita-citakan supaya di Indonesia juga terjadi hal yang seperti ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ini kami dari Payakumbu, Minangkabau, Sumatera Barat. Ini lagi ada melancong dalam rangka kunjungan wisata budaya dari pemerintah kota Payakumbu, melibatkan rombongan ada kepala adat, ketua kandung, dan kepala dinas perwisata, dan adik-adik kita yang di tim tari yang tampil di kedutaan kita semalam. Dan awang juga luar biasa sudah membawa kami untuk mengikuti destinasi wisata yang ada di negara Brunei. Awang cukup fleksibel ya, fleksibel dengan selera dari kami dari Minangkabau, kota Payakumbu. Ini suatu kekayaan alam yang luar biasa, yang dirahmati Allah SWT. Sehingga Brunei ini salah satu negara kaya, masyarakatnya sangat sejahtera. Apa yang disampaikan oleh Awang Sul tadi, ini luar biasa. Dan pemandu wisata kami, orang Brunei asli, yang konon kabarnya pernah di kantor Perdana Menteri ya. Ini tentu beliau seluk-peluk pemerintah di Brunei maupun wilayah Brunei, beliau sudah sangat memahami sekali begitu. Kita minta perkenalan dari Awang yang sudah membawa kita ke dalam perjalanan studi tour rombongan pemerintah kota Payakumbu, Minangkabau. Itu kami mohon kepada si Awang, kami persilakan. Nama saya Zul Amri, kerja saya sebagai juru wisata ya, juru wisata sepenuh masa di Brunei Darussalam. Jadi kerjanya saya ini, saya sudah berpengalaman lebih 10 tahun ya sebagai juru wisata. Saya sudah membawa berbagai jenis tamu yang datang dari berbagai luar negeri. Jadi apa yang saya rasa, ini adalah pertama kali saya jumpa daripada hubungan dari Padang, Sumatera ya. Karena apa? Kalau mengikut mereka ini pun rumpun Melayu juga sama kita. Cuma dari segi perbedaan bahasa itu, Melayunya di sini agak berbeda ya. Jadi sebab itu saya ngomong bahasa standar Indonesia. Jadi kalau apa yang saya, pengalaman saya bersama mereka ini, mereka ini lebih senang dan lebih santai ya. Sebab itu saya bawa mereka ke tempat-tempat yang bukan sering para wisata lihat. Jadi salah satu adalah kita buat aktivitas menggunakan perahu kapal untuk melihat lebih dekat dan lebih ringkas mengenai dengan kampung air. Walaupun bagaimanapun, apa yang saya harapkan, semua informasi-informasi yang saya sampaikan kepada mereka itu akan mendapat manfaat juga ya. Dan juga akan disampaikan kepada saudara-saudara mereka dan juga teman-teman mereka, sekembali mereka pulang ke Sumatera Barat. InsyaAllah ta'ala dan harap lagi saya, kalau ada lagi pertemuan yang lain, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan bagi mana-mana pemirsa yang melihat video ini, saya harap kalau ada yang beri inginan atau mahu datang ke tempat lain, biar dengan cikgu silap berlekenaan, bahkan lebih melalui JP Trouble. Jadi insyaAllah ta'ala dan pertemuan yang lain lagi, kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertama baru ke Brunei. InsyaAllah mudah-mudahan suatu saat akan sampai lagi ke Brunei Darussalam. Amin. Saya baru pertama kali ke Brunei. Kesannya sangat luar biasa. Brunei Darussalam indah. Sudah dua kali Pak, yang pertama pergi ke Jakarta, sama yang sekarang ke Brunei. Ke Brunei pun baru pertama kali. Latihannya di Binas Pariwisata Pak, di Kota Payekumbu. Sekolah di SMK Negeri 1 Payekumbu Pak. Alhamdulillah sesuatu yang luar biasa, karena di Kota Payekumbu sendiri kita punya hanya sungai yang ketir dan sampannya juga kecil. Dan ini pengalaman dan memberikan sensasi ternyata Brunei indah dan wajib kita kunjungi. Semoga tahun mendatang, Kota Payekumbu dapat undangan dari kurutan besar untuk tampil, perform, termasuk juga dengan tim kesenian Kota Payekumbu. Nama saya Hayatul Fadzila, bisa dipanggil Fadzi. Saya kuliah di Institut Seni Indonesia Padang Panjang, jurusan Seni Terari. Alhamdulillah saya di Beri Redeki, Alhamdulillah saya diperginari ke Belgia pada bulan Agustus kemarin. Malaysia, diundang oleh Duta Besar Belgia, dan Duta Besar Malaysia. Dan terakhir ini saya menari di Brunei Darussalam. Misalnya sangat senang sekali saya merasa puas dengan pemenangan-pemenangan di Brunei ini. Makanannya enak-enak, menemukan puasa gendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harumindah Kuhara, panggilan Dinda. Saya sekolah di Iaian Bukit Tinggi, jurusan Perbangkaan Syariah. Alhamdulillah pengalaman saya menari pertama ke Malaysia, yang kedua ke Jakarta, Surabaya. Dan sekarang ke Brunei. Persiapan kami latihan ke Brunei itu selama seminggu, full setiap hari latihan. Nama saya Siti Aisa Jasmine, saya dari jurusan Sendat Asik Universitas Nagi Pradang. Pengalaman menari saya, saya sudah perform di tiga negara yang di luar negeri. Pertama di Malaysia, kedua di Belgia, ketiga di Brunei. Dalam rangka studi komparatifkan dan pendudukan juga. Terima kasih kerana menonton. Itu cerita dongeng ya, cerita dongeng Melayu Brunei. Yang ini dipanggil, ada nampak bongkar batu itu, itu dipanggil Gasing. Gasing Awang Semaun. Kalau dulu cerita dongeng Brunei itu, Awang Semaun itu adik-adiknya dengan... Jadi beliau itu diceritakan sebagai seorang yang besar, yang gagah. Tentang Awang Semaun itu, kekuatannya amat luar biasa ya. Ada warga. Dia rumahnya hangus. Terima kasih. Izan, 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 Izan. Bang, Izan. Izan na part ya? Bang, Izan na part ya sendiri. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton